Assalamualaikum Hai semuanya Selamat pagi Sekitar jam setengah 6 pagi Nah disini emak itu udah nyuci Tapi sebenarnya nyuci nya Subuh Eh subuh lagi malem ya Nyuci nya itu malem sebelum tidur Jadi subuh-subuh ini Baru emak jemur Nah emak juga jemur Apa namanya itu selimut Pokoknya lumayan lah ya Nah karena ini Emak itu mau masak yang simple aja Jadi pikir emak Tadi itu jam setengah 6 masih bisa lah ya Kita masak Disini emak masak yang seadanya aja di kulkas Karena kan kemarin-kemaren emak gak ke pasar ya Minggu kemarin Minggu kemarin emak libur gak isi kulkas Jadi yaudah ini seadanya aja Terus juga kan emak disini lagi Gak enak badan ya kalau di video ya Ini tuh hari ketiga Yang emak kemarin cerita di video yang kemarin itu Kalau ini subuh-subuh masih sempet masak Terus sampai aktivitas siang masih sempet masak Tapi malemnya sudah tepar Ini mah masak Ngabisin stok telur yang ada di kulkas Sisa 3 butir lagi Jadinya tadi itu satunya emak dadar Terus yang duanya di ceplok Terserah lah nanti ini untuk siapa aja Mohon gue silahkan Nah tadi udah nyeplok telur yang pertama Terus ini yang kedua Terus untuk menu selanjutnya Emak goreng nugget aja Dan disini juga emak gak ada sayur Terus juga gak beli Ini ya gak beli sayur Sama pak D yang lewat Karena bener-bener Apa ya udahlah Di rumah aja gitu Gak keluar-keluar Terus isi rahat gitu lah Pokoknya kalau soal masak Udah yang ada aja dulu Terus yang simple-simple aja lah Nah udah selesai Jadi cuma ini aja emak masak Untuk bekalnya Anak-anak Terus lanjut Tadi tuh emak keluar rumah Kedepan gitu ya Sekalian deh Mampir ke Chandra Beli telur 1 kilo Tadi pagi kan penghabisan ya Pas masak bekel telur Jadi sama sekali gak ada Telur itu gak boleh putus Stoknya di kulkas Karena kan anak-anak makan telur Terus kalau Kalau kayak gini nih Keadaan yang kepepet Masak yang paling simple Itu cuma telur ya Nah terus lanjut ya Siang harinya Ini tuh emak mau masak Untuk makan siang di rumah Jadi lagi pengen banget Ngedada telur Tapi kali ini yang Untuk emaknya itu Yang banyak aksesorisnya Kalau ete popi itu aksesoris Jadi ada daun bawang Ada bong merah Bong putih Nah terus emak juga goreng ikan Untuk ete popi Terus untuk pak suami pulang Kerja nanti Terus nanti satunya itu Emak ambil untuk adeal Soalnya kan nanti mau dipakein Cabai gitu ya Atau sambal Nah terus untuk telur dadarnya Disini emak pakein juga cabai Yang diiris-iris gitu Biar enak aja gitu Yang liatnya warna-warni Pokoknya lagi kepengen aja gitu Telur dadar Nah jadi kan Ini lagi Hari ketiga Kalau gak salah ya Lagi parah-parahnya Sakit Tapi masih sempet Dibikin Apa gimana ngomongnya Masih sempet dibawa Aktifitas masak Terus pada saat Makan ini kok Kayak gak ada rasa Gitu ya Bener-bener Gak ada rasa Terus emak baru nge Pas sore harinya Gitu ya Emak semprot Pengharum ruangan Gitu kan Bener-bener gak Kerasa banget Itu harumnya Begitu emak Oh ini Jangan-jangan koronse Kayak dulu-dulu Heboh-hebohnya koronse Gak ngerasain Rasa masakan Gak bisa mencium Aroma-aroma Emak pikir Emak pikir ini Kan biasanya Telur dadar Ini kan wangi Gitu ya Apalagi ada bawang-bawangan Yang diiris gitu Emak pikir kayak Oh ini gara-gara Nyimpen bawang Di kulkas Yang udah dikupas Jadi kalau udah kelamaan Itu gak ada aroma Atau rasa Bawangnya lagi Biasanya kan ada kan Ternyata karena diriku Lagi sakit Jadi tidak berasa Sama sekali Tapi cuman sehari Itu doang ya Temen-temen ya Abis itu pas besoknya Emak bilang kan Agak mendingan Dan udah mulai Berasa Rasa masakan Aroma-aroma Masakan Udah mulai berasa Cuman sehari doang Lanjut Ini ada Kacang panjang Satu ikat Jadi mau Emak tumis aja Campur Tempe Kali ini Tidak ada bakso ya Sebenernya pengen banget Sama bakso Leno Cuman Belum pulang-pulang Udah lumayan lama Leno balik ke Jawa Sampai sekarang Belum balik-balik lagi Pengen nyetok bakso Belum bisa Makan whatsapp ya Leno udah dagang atau belum Ternyata belum Katanya nanti Kalau sudah dagang Dikabarin Ya sudah lah ya Soalnya Tidak ada yang mantap Selain bakso Leno Oke terus lanjut Ini mau lagi Iris-iris bawang merah Bawang putih Cabai Ini untuk Tumisan Si Kacang panjangnya Terus Tambahin cabai rawit Yang merah Biar berasa Agak pedes-pedes Sedikit Nah terus Lanjut Ini Ma ambil Sambal Untuk si Ikannya Nah udah ini ya Ini ma ambil satu Ma pisahin Untuk adeal Yang gak pake sambal Terus udah deh Masaknya Tinggal dimasak Sebentar aja Soalnya kan udah matang ya Sambalnya ya Nah ditunggu sebelahnya Baru deh Ma masak Tumis kacang Untuk hari ini Tidak ada Aktivitas lain Selain di dapur Alias masak-masak ya Karena ma Cuman memikirkan Isi perut ya Kalau lagi sakit Ma Udah Berantakan rumah Kayak apa Juga Abekan aja Yang penting ma Kalau bisa masak Ma masak ya Terus Cuci piring Ma gampang Tapi alhamdulillah Kan ada ete popi Jadi bisa dibantu Cuci piring Nyapu Beres-beres rumah Jadi mah Cuman masak aja Abis itu Ngeletak lagi Bener-bener Enggak ngurusin Apapun ya Kali ini sih Masih mending Bisa Kali ini Masih mending Bisa Apa namanya Nyuci Gitu Terus Pas Malam harinya Ini mah Sakit Lebih parah Makin parah Akhirnya besoknya Itu bener-bener Udah Libur total Udah gak bisa Masak lagi Yang Hari-hari Biasa Bisa masak Kayak gini Walaupun agak-agak Sakit Tapi masih Bisa dibawa Gerak Kalau Habis ini Sore harinya Malam Sampai besoknya Udah bener-bener Gak masak Sama sekali Terus Makannya apa Mak Jadi Alhamdulillah Kan Ayahku Kerja Di Rumah Makan Padang Jadinya Minta Sama Ayah Minta Kirimin Ayah Anakmu Lagi Sakit Minta Naci Padang Biar Sembuh Kalau makan Naci Padang Jadi Alhamdulillah Dapat Makan Gratis Satu Hari Oke Alhamdulillah Ini Udah Selesai Untuk Masak Kacang Ini Murah banget Untuk Durasinya Memang Agak Lamain Disini Karena Mak Gak ada Video Lagi Ini Nyukupin 8 Menit Jadi Harap Dimaklumin Aja Karena Mak Gak punya Stock Lagi Jadi Kemarin Upload Cuman Sehari Sekali Seharusnya Sekali Sehari Dua Kali Tapi Karena Pas malem Gak Bikin Video Jadi Gak ada Stock Videonya Oke Sekian Dulu Assalamualaikum Selesai